Intro Shalom, berjumpa kembali di ibadah online Gereja Kristus Jawaban. Sebelum kita melanjutkan ibadah pada hari ini, mari kita memperhatikan hal-hal penting berikut. Bagi saudara yang ingin mendapatkan berita terupdate dari Gereja Kristus Jawaban, saudara dapat mendownload aplikasi GKJ Family di Playstore. Dan jangan lupa untuk follow Instagram NewGKJ. Gereja secara operasional harus tetap berjalan sekalipun di masa yang sulit ini. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan bagi rumah Tuhan, saudara dapat mentransfer ke rekening berikut. Atau dapat lewat dana, OVO, GoPay, BCA Mbanking, atau lewat bank mana saja yang ada mobile bankingnya. Dengar men-scan QR Code berikut. Bagi yang ingin memberikan persembahan untuk kas sosial, dapat ditransfer ke rekening berikut. Sedangkan bagi yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, saudara dapat mentransfer ke rekening berikut. Terima kasih atas persembahan saudara. Demikianlah beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Selamat melanjutkan ibadah online Gereja Kristus Jawaban. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Mari bangkit berdiri, kita akan memuji, menyembah Allah kita. Kita nanti-nantikan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih. 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 Di tempat mahal ingin, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau guna nikah, kau yang kusambang, Yesusku. Berkolonganku di tempat mahal ingin, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau guna nikah, kau yang kusambang, Yesusku. Rasaku. 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 Jangan berbandingkan kuatanku Tuhan Kau bergabung bagiku Jangan jiwa dan pengharapan Langsung saja untuk rencana-Mu Tuhan Kau raja atasku Hanya kau yang, hanya diri kita Ajan kuatanku Aku tak berbicara Bikak suka kepenasanku Saya berkuasa, berpintar namanya, Yesus ya Allah, Raja Mulia. Yesus Raja di atas segala Raja yang berkuasa, ketahui selama-lamanya. Haleluya. Jangan lupa. 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 Untuk kita semua Haleluya Allah mengerti Allah peduli Segala persoalan Yang kita hadapi Tak akan pernah Dibiarkan Ku berkumpul Sendiri Selamat malam Menyati Haleluya Hanya perkara Yang tak dapat Ku mengerti Mengapa Tak harus terjadi Di dalam kehidupan ini Saat ku berharap Yang ku simpan Dalam hati Tidak ada sesuatu Kan terjadi Tanpa Alam Alhamdulillah 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 Segala persoalan Yang kita hadapi Tak akan pernah Dibiarkannya Ku berhubung sendiri Sebab Allah mengerti Allah mengerti Allah menurut Segala persoalan Yang kita hadapi Tak akan pernah Dibiarkannya Ku berhubung Segini Sekala Allah mengerti Haleluya Terima kasih Bapak Engkau selalu mempedulikan Kehidupan Bahkan ketika Ketika sekeliling kami Tidak mengerti Tidak peduli Tetapi ada engkau yang selalu mengerti Yang selalu peduli Yang selalu mengasihi kami semua Terima kasih Bapak Terima kasih Sebentar lagi Sebentar lagi kami akan dengar Firman Tuhan Biarlah setiap kami Menyiapkan tanah hati kami Tanah hati yang baik Untuk Firman Tuhan Kami mau dengar Firman Tuhan Kami mau merenungkan Firman Tuhan Kami mau melakukannya Dalam kehidupan kami Sehingga benar-benar menjadi remah Dalam kehidupan kami Untuk hambamu yang akan menyampaikan Firman Kami percaya Engkau sudah mengurapi hambamu Tuhan yang akan tambahkan kekuatan Tuhan yang akan tambahkan hikmat Apa yang disiapkannya saat ini Kami percaya semua Berasal daripada Tuhan Dan biarlah semua sesuai dengan kehendak Tuhan Segala kuasa kegelapan Terolah iblis so asing apapun yang tidak Mengganggu kami punya Allah yang besar Dengan iman kami katakan bersama Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dipatahkan, dianjurkan, disirkan Dalam nama Tuhan Yesus Kami hanya mengundang kuasa roh kudusmu Untuk berkuasa di setiap hati kami Terima kasih Bapak Terpujilah namamu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Sialom Bagaimana kabar saudara Dalam minggu ini Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat Karena Bapak di surga Senantiasa menjaga dan memelihara Mari surukan dengan saya Haleluya dengan suara yang yakin Dua, tiga Haleluya Puji nama Tuhan Sekaligus saya menyambut Buat saudari yang baru pertama Bergabung bersama dengan kami Dalam ibadah gereja Kristus Jawaban Saudara bisa melihat Melalui channel Youtube Ketik GKJ Family Tekan subscribe Tekan videos Di sana ada semua Rekaman ibadah kami Yang bisa saudara Lihat kapanpun juga Atau yang melihat melalui Tayangan televisi First Media Kami siaran setiap hari minggu Pukul 7 dan 12 WIB Di channel Shine 390 HD Haleluya Atas anugerah dan kasih Bapak di surga yang begitu luar biasa Dalam hidup saya Dalam minggu ini Tuhan menambahkan Setahun lagi Dalam umur hidup saya Maka Dalam kesempatan Yang berbagai ini Saya ingin mengucapkan Terima kasih Untuk semua pemberian Yang diberikan Kepada saya Bali Bali sekarang ini Mal Belum boleh Buka Dan kita masih PPKM Tetapi Saya menerima Banyak pemberian Berupa Makanan Kue Dan lain sebagainya Dari Orang-orang yang mengasih saya Saya tahu Ini ada situasi yang sulit Tetapi Sudara masih punya Perhatian kepada Gembala Sudara Saya sudah berdoa kepada Tuhan yang saya layani Yaitu Tuhan Yesus Kristus Untuk membalas Kepada setiap orang Yang Punya hati kasih Dan menghargai saya Sebagai Gembala Mereka Tuhan Yesus Memberkati Sekaligus Terima kasih Buat Setiap Doa Dan ucapan Yang diberikan Kepada saya Dalam period ini Saya akan Bicara Mengenai Kemah Suci Rohani Sebagai Kelanjutan Seri Perubahan Tubuh Tetapi sebelumnya Mari kita membaca Dari Roma 8 Ayat 5 Sampai 7 Mari saya ajak Sudara yang Menyaksikan di rumah Angkat suara Sudara Karena firman Tuhan Mengatakan Berbahagialah mereka Yang memperkataan Perkataan Firman Tuhan Roma 8 Ayat 5 Sampai 7 2 3 Sebab Mereka yang hidup Menurut Daging Memikirkan Hal-hal Yang dari Daging Mereka yang hidup Menurut Roh Memikirkan Hal-hal Yang dari Roh Karena Keinginan Daging adalah Maut Tetapi Keinginan Roh adalah Hidup dan Damai Sejahtera Sebab Keinginan Daging adalah Perseteruan Terhadap Allah Karena ia tidak Takluk kepada Hukum Allah Hal ini Memang tidak Mungkin Baginya Amen Orang yang hidup Menurut Daging Tubuh Jasmani Ya Itu akan Memikirkan Hal-hal Mengenai Jasmaninya Terus Dan Perhatikan Ayat yang ke-6 Keinginan Daging itu Akhirnya Adalah Binasa Tetapi Orang yang Hidup Atau Memikirkan Hal-hal Menurut Roh Atau Tubuh Rohani Maka Akhirnya Adalah Hidup yang Kekal Dan Firman Tuhan mengatakan Ada damai Sejahtera Tidak bisa Keinginan Daging dan Keinginan Roh ini Bersatu Karena Keduanya itu Bertentangan Kita lahir ini Tidak langsung Rohani Karena Firman Tuhan Mengatakan Yang mula-mula Itu adalah Alamiah Dan Paulus Dalam surat Roma Fasal 6 Mengatakan bahwa Kita semua ini Sedang memakai Tubuh dosa Dan Ironisnya lagi Dalam Roma 7 Ayat 24 Dikatakan Bahkan Kita ini Memakai tubuh Maut Kita ini Memakai tubuh dosa Dan Memakai tubuh Maut Karena itu Kita harus berusaha Dalam hidup ini Untuk Meningkatkan Manusia Rohani kita Dan Mengecilkan Manusia Jasmani kita Dalam artian Keinginan-keinginan Jasmani kita Proses Perubahan Proses Perubahan Dari Jasmani Dan Menuju Membesarkan Hal yang rohani Dalam hidup kita Itulah yang disebut Sebagai Perubahan Tubuh Perikub Yang berikutnya Yang akan saya bahas Adalah soal Kemah Suci Rohani Kemah Suci Rohani Waktu kita Membaca Firman Tuhan Waktu kita Mendengar Firman Tuhan Saudara Mesti tahu Apa Sebenarnya Tujuan Allah Menulis Atau Berbicara Seperti itu Melalui hamba-hambanya Dalam 2 Timotius 2 Ayat yang kelima belas Saya bacakan Usahakanlah Supaya Engkau layak Di hadapan Allah Sebagai Seorang pekerja Yang tidak usah Malu Yang berterus Terang Memberitakan Perkataan Kebenaran Itu Amen Di dalam King James Version Ada yang Saya garis bawahi Saudara perhatikan Rightly Dividing The Word Of Truth Ya Kalau di dalam bahasa Indonesia Sesudah Koma Yang berterus Terang Memberitakan Perkataan Kebenaran Tetapi dalam Bahasa King James Mengatakan Rightly Dividing The Word Of Truth Nah di sini ada penajaman Karena kata Rightly Dividing Itu Dari kata Aslinya Urto Tomio Urto Tomio Yang berarti Membuat potongan lurus Atau Mengurekan Secara Benar Sehingga Kalau saya gabungkan Sekarang Ayat itu akan berbunyi Seperti ini Usahakanlah Supaya engkau layak Di hadapan Allah Sebagai seorang pekerja Yang tidak usah malu Yang mengurekan Secara Benar Perkataan Kebenaran Yang mengurekan Secara Benar Perkataan Kebenaran Sebenarnya Ingat mengurekan Secara Benar Ini Kita mesti tahu Bahwa Alkitab itu Ilham roh Artinya Setiap Penulis Alkitab Bukan Dia menulis Sesuka-sukanya Hatinya sendiri Ya Tetapi semua penulis Alkitab itu Mendapat Ilham Dari Roh Tuhan Sehingga Sudara Untuk bisa Mengurekan Alkitab Yang adalah Ilham Daripada Roh ini secara Benar Kenapa saya katakan secara Benar Coba kita lihat slide sebelumnya Rightly dividing Itu artinya Mengurekan Secara Benar Kita kembali ke slide itu Jadi supaya Kita bisa Mengurekan Secara benar Apa yang menjadi Maksud tulisan Alkitab itu Maka perlu Orang Yang penuh Dengan roh Ini bicara Soal Para pemberita Firman Tuhan Supaya Apa Supaya tidak menyimpang Dari kebenaran Sebab saya Pernama mengatakan bahwa Sekarang ini Kalau orang Makin lama Makin hebat Makin luar biasa Saya bicara dalam konteks Pemberita Injil Ya Hamba-hamba Tuhan Lalu Dia dipuji Dipuja orang Maka dia lalu mulai Bikin doktrin-doktrin sendiri Seperti Mengatakan Neraka itu Tidak ada Kalau neraka Tidak ada Untuk apa Kita hidup benar sekarang Hidup sesukanya sendiri saja Toh Nanti Tidak ada neraka Kan begitu Kalau secara melihat Dua gambar itu Di sebelah kiri Adalah Pastur Joel Austin Dia adalah Pastur Dengan gereja Anggota yang Jumlahnya Luar biasa Di Amerika Bahkan mungkin Yang terbesar Di Amerika Saudara Mesti tahu ceritanya Bahwa Joel Austin ini Punya seorang ayah Yang bernama John Austin Bicara soal John itu Karena ini Dalam konotasi yang baik Hah Itu Ada Garis turunan Dengan saya Joel John Austin Saya John Paul Kalau John Lennon Saya gak mau Saudara ya John Austin ini Ada seorang Pangkotba yang Luar biasa Dipakai Tuhan Luar biasa Dipenuhi Dengan roh Tuhan Kotbah-kotbahnya ini Luar biasa Tajam Bagus Sedangkan Siapa Joel Austin ini Joel Austin ini Di gereja Dia bukan Apa-apa Dia bukan maksudnya Seorang Spitzer yang Luar biasa Seorang Pengkotbah Yang hebat Tetapi Dia ini orang Yang pendiam Pemalu Dan Pelayanannya Adalah sebagai Kameramen Saja Kameramen Itu adalah Orang yang dibalik Kamerahan Begitu Ya Kameranya Dia dibaliknya Kerjaannya Tidak banyak orang Yang menganggap Dia pemalu Tidak banyak bicara Dia hanya kameramen Saja Satu kali Segera ya John Austin Ayah ini Mendadak Sakit Sedangkan Besok ini adalah Dua hari lagi Jadwalnya dia kotbah Hari Minggu Lalu John Austin ini Tiba-tiba Dia memanggil Anaknya Joel Dan dia berkata Besok Lagi dua hari Kamu yang gantikan Daddy Kotbah Si Joel ini Hah Itu seperti Dia ditimpa Ditimpa Gunung batu Segera ya Dia tidak pernah Kotbah Cuma Sebagai seorang Kameramen Saja Dia juga seorang Pemalu Tidak pandai Berkata-kata Lalu Dia dibilang Kamu Harus Kotbah Gantikan Daddy Wah dia pusing Kepalanya Sudara ya Pusing kepala Berbi Sidang Apa namanya Majelis Kumpul Dan mereka Sepakat juga Saya rasa Ini adalah Rencana dari Tuhan Sudara ya Mereka bisa sepakat Bayakan berkotbah Menggantikan John Austin Adalah Ya Joel ini Dua hari ini Dua hari yang Luar biasa Dia merasa sangat panjang Dalam hidup Joel Austin Dia mempersiapkan Berdoa Berpuasa Wah pokoknya Dia segala macam Cara Dan hari minggu Dia kotbah Kotbahnya itu Cuma sekitar 25 Sampai 30 menit Segera ya Tetapi Satu hal yang Luar biasa Terjadi Dia bisa kotbah Dengan baik Meskipun Tidak setajam Ayahnya John Austin Tapi dia bisa kotbah dengan baik Tata bahasanya teratur Dan begitu Sesei kotbah Badannya ini seperti Habis disiram air Mandi keringat Sudara ya Ceritanya itu belum Selesai sampai disana Karena lewat beberapa hari Tidak sampai seminggu Tiba-tiba Ayahnya John Austin Meninggal dunia Dan langsung Diputuskan penggantinya Nantinya adalah Si Joel Austin ini Seorang mantan Kameramen Yang pemalu Dan pendiam Dan Karena Ilham Dan Karena urapan Daripada Roh Tuhan Segera bisa lihat sekarang Bagaimana Hebatnya Kotbahnya Joel Austin ini Dan Dia punya gereja yang Jemaatnya terbesar di Amerika Ya itu Rencana Tuhan itu sungguh Luar biasa Dalam Perjanjian lama Tuhan Menyuruh Musa itu Membangun Kemah suci Tetapi Sebenarnya Itu Hanya merupakan Bayangan Saja Itu Sudara bisa baca dari Ibrani 10 Ayat 1 Hukum Torat ini adalah Bayangan dari Keselamatan Kemah suci yang dibangun oleh Musa ini Sebenarnya cuma bayangan saja Tetapi Di dalam Perjanjian baru Saya bacakan dari Ibrani 8 Ayat yang kedua Yang Melayani Ibadah di tempat kudus Yaitu Di dalam Kemah sejati Yang Didirikan Oleh Tuhan Dan Bukan Oleh Manusia Amin Dalam Perjanjian baru Dituliskan ini Kemah sejati Perjanjian lama Kemah suci yang dibangun Musa itu Cuma Bayangan Dalam Perjanjian baru Ini Baru Kemah sejati Perhatikan tulisan berikut Dalam slide Yang Didirikan oleh Tuhan Nah Pertanyaannya sekarang Apa itu Kemah sejati Yang Didirikan Dibangun oleh Tuhan Tuhan Mari Saya ajak surah baca 1 kuruntus 3 ayat 16 Kata Kamu Ganti dengan saya Mari Angkat surah-surah 1 kuruntus 3 ayat 16 2 3 Tidak Taukah Saya Bahwa Saya Adalah Baid Allah Dan Bahwa Roh Allah Diam Di dalam saya 2 3 Tidak Taukah Saya Bahwa Saya Adalah Baid Allah Dan Bahwa Roh Allah Diam di dalam saya Amin Saudara Ini adalah Baid Allah Baid Allah Itu Kemah Suci Allah Mari kita Katakan dengan yakin Pegang dada suara Saya Adalah Baid Allah 2 3 Saya Adalah Baid Allah Dimana Roh Allah Itu Diam Di dalam Saudara Waktu Musa Disuruh oleh Allah Membangun kemah suci Allah itu Menuliskan Semuanya Secara presisi Baik Bahan-bahannya Ukuran-ukurannya Tinggi Lebar Panjang Dan Musa Harus Membangun Tabernacle Atau Kemah suci Atau Baid suci itu Secara Tepat Secara Presisi Seperti Yang Allah Kehendaki Sama Halnya Sekarang Dalam Perjanjian Perjanjian Baru Atau Hidup Jangan lupa Saya Baid suci Allah Bagaimana Supaya Baid suci Allah ini Bisa dibangun secara Presisi Secara tepat Di dalam diri Saudara Sesuai Seperti Yang Allah Kehendaki Kita Tahu Firman Tuhan Itu Juga Dikatakan Sebagai Pedang Roh Firman Tuhan Itu Pedang Bermata Dua Tapi Fungsi Pedang Itu Memotong Nah Supaya Hidup Saudara Ini Bisa Menjadi Baid Allah Yang Presisi Yang Persis Seperti yang Allah Kehendaki Maka Hidup kita ini Perlu dibentuk Oleh Firman Tuhan Dan Firman Tuhan Itu Harus Diurekan Secara Benar Ingat Urtotumio Itu Tadi Rightly Dividing Ya Firman Tuhan Kalau diurekan Secara Benar Dalam Hidup Saudara Itu Seperti Pedang Roh yang Membentuk Kehidupan Kita Secara Presisi Seperti Yang Allah Kehendaki Jadi Setiap Kali Kita Baca Firman Sudara Mesti Berdoa Kepada Pemberita Firman Tuhan Supaya Mereka Memberitakan Dengan Urapan Roh Tuhan Sehingga Firman Tuhan itu Bisa diurekan Secara Benar Dalam hidup secara Firman Tuhan itu Akan menjadi Pedang roh Untuk Membentuk hidup kita Menjadi Kemah suci Yang Sejati Ya Kemah suci Yang sejati itu Dibuat Atau dididikan oleh Allah Melalui Firman Tuhan Firman Tuhan itu sebagai Alat untuk Membentuk Kehidupan Sudara Semua Haleluya Pada Subpoint yang berikutnya Saya akan bicara Soal Persembahan Yang Rohani Mari kita Katakan Bersama Persembahan Yang Rohani Waktu Waktu Zaman Musa Membuat Kemah suci Atau tabernakal Atau bait suci Mereka diperintahkan Untuk Mempersembahkan 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 apa? Bahan-bahan Kan Tidak mungkin Tabernakal Atau kemah suci Tiba-tiba Jadi Mesti ada Mas Perak Kayu Dan lain sebagainya Sekarang ini Kita Diri saya Diri saudara Diri kita semua Ini harus Dipersembahkan Sebagai Persembahan Sesuai Standar Allah Karena Waktu membangun Kemah suci Zaman Musa Allah ini Tidak minta Sembarang Bahan Contohnya Kayu saja Kayu Penaga Tidak Kayu ini Kayu itu Tapi Kayu penaga Lalu kain ini Kulit lumba-lumba Dan lain sebagainya Nah Sekarang Diri kita ini Yang harus dipersembahkan Tidak asal-asalan Tetapi Sesuai Standar Allah Ngomong soal Mempersembahkan diri ini Saya ingat Kisah nyata Ya Ini Cerita dari orang tua saya Orang tua saya Dulu juga seorang hamba Tuhan Sudah almarhum Mereka berdua Saya ikut waktu itu Orang tua saya Datang mengunjungi Seorang Perwila Militer Ya Pangkat Mayor Kami datang ke rumahnya Ke kompleks militer Dan dia berkata Pak Pak pendeta Ini bukan Kepada saya Kepada Papi saya Saya Kepingin memberikan Sesuatu yang Luar biasa Yang hidup Kepada Tuhan Wah Orang tua saya bilang Wah luar biasa itu pak Ya Apa Saya ingin memberikan Anak saya Ya Untuk melayani Tuhan Wah Puji nama Tuhan Ya Itu suatu Kerinduan yang Hebat Eh Orang ini punya Beberapa anak Ya Jadi Papi saya sudah memikirkan Wah Yang akan diberikan ini Mungkin anak yang pertama Ini Kami cerita Sudah sampai rumah Ya Papi saya cerita Dia berpikir begitu Waktu orang itu ngomong Dikiranya anak yang pertama Anak yang pertama itu memang Tegap Badannya Besar Begitu saudara ya Eh Maksudnya Tegaplah Laki Papi saya bilang Apa yang itu Oh Bukan Dia ini punya adik lagi Ya Apa yang itu Bukan Terus papi saya bingung Yang mana pak Tunggu sebentar Ya Saya panggilkan dia Lalu dia panggil Pendi Maju Kebetulan namanya itu Fendi Bukan Fendi Yanis Fendi ya Dia panggil Pendi Maju Dia ini orang Batak suaranya Jadi Pendi Maju Gitu Eh Begini saudara ya Orang tua saya agak bingung Sebab Orang tua saya Enggak pernah tahu bahwa Bapak itu punya anak bernama Pendi Oh ini tiba-tiba Mau diberikan Untuk melayani Tuhan Siapa nih misterius Lalu keluar dari Dalam Saya masih ingat cerita itu Saudara ya Pendi keluar dengan Cengeng Cengeng Eh duduk Sini kamu Kata bapaknya Ternyata Saudara Pendi Ini adalah seorang yang Maaf kata Kurang setengah ons Yang seperti itu yang mau dipersembahkan kepada Tuhan Aduh Ya Jangan kita suka mempersembahkan yang asal-asalan kepada Bapak di surga Yang setuju ke tangan Haleluya Karena apa? Karena dia sudah memberikan yang terbaik Semua yang sudah miliki yang sudah alami sekarang ini Yang terbaik dari Bapak di surga Katakan Haleluya Jadi Kita juga harus memberikan yang terbaik Makanya saya katakan disana Kita harus memberikan diri kita Sesuai standar Allah Bukan sesuai mau-mau kita Tapi sesuai Mau-maunya Allah Kalau sudah lihat Di sebelah kiri itu adalah Persembahan Jasmani Ini saya bacakan Inilah persembahan khusus Yang harus kamu pungut dari mereka Mas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit domba lumba, dan kayu penaga Nah itu bahan-bahan yang diminta oleh Allah Kepada Musa Di mana siapa yang memberikan Ya orang Israel pada saat itu Antara lain Mas, perak, kain ungu, dan lain sebagainya Kita lihat sekarang yang sebelah kanan Persembahan Rohani Kemah sejati Kemah sejati yang didirikan Tuhan Titik 2 Diri kitalah Diri sodara Yang harus dipersembahkan dengan Kualitas hidup rohani sedemikian Sehingga dapat didirikan Oleh Tuhan Sebagai bagian dari kemah Allah Yang kekal Atau kemah Allah yang sejati Sudara bisa lihat tuh Baca dalam Wahyu 21 ayat 3 Kalau persembahan jasman yang diminta oleh Allah itu tidak sembarangan ya saudara ya Ada kain ungu tua Kenapa kain ungu tua pada saat itu Kain ungu itu yang paling mahal Karena bahan untuk mencelup kain Sehingga bisa menjadi ungu itu Bahan-bahan yang sangat mahal Kemudian Kulit domba jantan yang diwarnai merah Kulit lumba-lumba dan sebagainya Nah dalam persembahan yang rohani kita perhatikan Diri sodara harus dipersembahkan dengan Kualitas hidup rohani Yang sedemikian Sedemikian itu maksudnya sesuai dengan Standar Allah Salah satu bahan utama struktur kemah suci Yang didirikan oleh Musa Itu adalah Kayu penaga Dalam periode yang lalu kita sudah membahas tentang kayu pendaga Itu dua periode yang lalu Kayu ini gambaran daripada manusia Sudah lihat slide sebelumnya Persembahan jasmani Persembahan rohani Nah Kayu penaga rohani itu apa Kayu penaga rohani itu adalah Bayangan dari diri sodara Yang mengalami perubahan tubuh Dari tubuh jasmani menjadi tubuh rohani Yang tadinya lahir dengan tubuh jasmani 100% tubuh jasmani Ini tubuh jasmaninya keinginan daging Ya dalam artian keinginan daging tubuh jasmani itu Mengecil tidak lagi 100% mengecil mengecil Tetapi tubuh rohani Manusia rohani kita Ini yang persentasenya makin besar Lah inilah yang disebut dengan kayu penaga rohani Sekali lagi Kalau zaman Musa kayu penaga Kalau kita sekarang Ya sodara rohani adalah Kayu penaga rohani itu Bayangan dari Kemanusia yang sudah mengalami perubahan Dimana keinginan daging tubuh jasmani Makin lama makin sodara usahakan supaya mengecil Sebaliknya Manusia rohani ini diusahakan supaya makin Membesar persentasenya Saya ingatkan sodara Di dalam slide yang kelima dari Seri kotbah Perubahan tubuh ini bisa sodara lihat Dalam tiga periode yang lalu Di dalam slide yang kelima itu saya tuliskan Begitu seseorang dilahirkan Dia sudah memiliki dosa Dosa turunan dari Adam dan Hawa Masmur 51 ayat 7 Nah dalam hidup ini Kita masing-masing Bukan bergantung kepada Bapak di surga Tetapi ini usaha daripada sodara ya Harus berusaha untuk Mengecilkan Mengecilkan Tubuh dosa Apa tubuh dosa ini? Tubuh jasmani Lalu beralih untuk Membesarkan Tubuh rohani Ya itu dalam slide yang kelima Kita harus berusaha Masing-masing berusaha Mengecilkan Keinginan daging Tubuh jasmani Atau tubuh dosa Dan Lanjutnya saya tulis Mengapa Kayu penaga Yang dipilih oleh Allah Saya sudah pernah jelaskan hal ini Tapi saya ingatkan kepada sodara Kayu penaga itu punya Ciri-ciri Pertama Kayunya itu Keras Tetapi Perhatikan bahwa pada bagian akhir Kayu ini mudah dikerjakan Biasanya kalau Kayunya itu keras Seperti kayu jati gitu ya Agak sulit proses pengerjaannya Tetapi anehnya Kayu penaga Makanya dipilih oleh Allah Bukan anehnya ya Makanya dipilih oleh Allah Kayunya ini keras Tetapi mudah dikerjakan Itu cerminan dari orang-orang yang Punya prinsip yang kuat Punya ketekunan yang luar biasa Tetapi orangnya Lemah lembut sebetulnya Mudah dibentuk Mudah dikerjakan Kemudian Tekstur seratnya indah Apa artinya Jangan lupa kayu ini gambaran manusia Teksturnya indah Tekstur seratnya indah Kita ini jadi kesaksian yang baik Untuk orang Di tempat kita bekerja Atau di sekolah Atau di marketplace kita Kemudian tidak mudah berubah Tidak mudah berubah Itu punya prinsip yang kuat Ya tidak kiri oke Kanan oke Tidak mudah pecah Tidak mudah pecah itu tidak Sikit-sikit itu begini Sudah saya pindah gereja saja Gereja banyak kok di mana-mana Ya memang gereja banyak Sudah saya pindah gereja Nanti di tempat lain Pindah lagi Lalu pindah lagi Lama-lama Dia bikin gereja sendiri Fungsi kayu penaga ini saudara Fungsi utamanya itu sebagai tiang Katakan bersama saya Tiang Dua tiga Tiang Nah Dalam hubungannya sekarang dengan diri kita Ala itu cari orang-orang Yang mau memberikan diri Perhatikan yang saya tulis dengan huruf yang lain Mau memberikan diri Ala tidak pernah memaksa Dia cari orang-orang yang dengan kerelaan hatinya Mau memberikan diri Untuk apa Yang pertama dia harus dibentuk dulu Dibentuk sedemikian Maksudnya sedemikian ini sesuai standar Allah Sesuai keinginan Allah Sehingga bisa menjadi tiang Dalam gereja Tuhan Dalam setiap gereja Itu dibutuhkan orang-orang seperti ini Orang-orang yang sebagai tiang penyokong dalam gereja Supaya tetap gereja itu tetap kokoh Tubuh Kristus ini tetap kuat tetap bertahan Saya mundurkan saat ini Orang-orang yang Keras Tetapi mudah dibentuk Ya Tidak mudah berubah Tahan goncangan Tahan gosip Dan tidak bergosip Tidak mudah pecah Tidak mudah sedikit-sedikit Berhenti pelayanan sedikit-sedikit Pindah gereja Setiap gereja Tuhan membutuhkan orang-orang seperti ini Dan orang-orang seperti ini Dia harus punya kerelaan Saya mau dibentuk oleh Bapak di surga Saya mau diproses Supaya bisa menjadi tiang Di dalam gereja Tuhan Dan fungsi tiang ini Sungguh luar biasa suara ya Kita cari tahu sekarang apa syarat dasarnya Supaya bisa menjadi Kayu penaga Supaya bisa menjadi tiang yang kokoh dalam gereja Mari kita baca 1 Petrus 2 ayat 1-2 Kita baca bersama 1 Petrus 2 ayat 1 dan 2 2-3 Karena itu buanglah segala kejahatan Segala tipu muslihat Dan segala macam kemunafikan Kedengkian dan fitnah Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir Yang selalu ingin akan air susu yang murni Dan yang rohani Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan Amin Syarat dasar Supaya sudah bisa menjadi kayu penaga Yang akan dibentuk Oleh ala sesuai keinginannya Syarat dasarnya Kita perhatikan Ayat yang pertama Buang Buang apa Segala macam kejahatan Sudara harus membuang Yang membuang ini bukan Tuhan Yesus tapi diri kita Sudara harus membuang Yang pertama segala macam kejahatan Yang kedua Buang apa Segala macam tipu muslihat dan kemunafikan Jadi satu Tipu muslihat dan segala macam kemunafikan Jangan kita menjadi orang Kristen Sudah bertahun-tahun Bahkan berpuluh-puluh tahun Tetapi sudah ada punya hati yang munafik Dalam Arti kata lain saya sering mengatakan Jangan kita suka pakai Topeng berlapis-lapis Buka topeng surah Jangan kalau di gereja Wih Luar biasa lemah lembut Tutur katanya sopan seperti Malekat Begitu keluar dari gereja Belum sampai Jalan raya Malekatnya sudah berubah menjadi Iblis Buka topeng surah Jangan suka pakai topeng berlapis-lapis Jangan suka menjadi orang yang Munafik Membuang Jangan suka punya intrik-intrik Tipu musliat itu ya Intrik-intrik Kemudian sudah harus membuang Kedengkian Dan fitnah Jangan suka orang Menjadi orang yang suka simpan dendam Simpan sesuatu yang tidak baik Tentang orang lain Kalau melihat orang lain Yang diingat kejelekannya Semua Kalau sudah seperti itu Terserah saudara mau menjadi orang Kristen berapa tahun Berapa puluh tahun Terserah apa jabatan pelayanan sudah di gereja Tetapi di hadapan Tuhan Di hadapan Tuhan Saudara bukan kayu penaga Bukan tiang di dalam gerejanya Dan fitnah Dikatakan bahwa Fitnah lebih kejam dari Pembunuhan Kan begitu Jangan suka Fitnah orang Jangan suka sebarkan hoaks Fitnah Si A Fitnah si B Fitnah si C Kayak dirinya yang paling Benar saja Yang kedua Sebaliknya Saudara harus menjadi seperti bayi yang baru lahir Bayi yang baru lahir itu kerjaannya apa Minta maaf Netek Minum susu Dikatakan Selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani Apa itu air susu yang murni dan rohani Firman Tuhan Alkitab Kerinduannya Tiap pagi Kepingin Harus Baca Alkitab Harus baca Alkitab Kalau saudara orang Kristen Tetapi saudara tidak baca Alkitab setiap pagi Itu saudara sudah mati di hadapan Tuhan Rohani saudara sudah mati Bayi itu kalau tidak minum susu Ya Tidak usah tunggu lama Sebentar saja sudah Nangis 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 Lalu mati dia Karena dia Perlu makanan Dan makanan utamanya adalah Susu Sama seperti kita Makanan utama bagi kerohenian saudara adalah Firman Tuhan atau Alkitab Makanya baca dan Dengar dengan baik Ini syarat dasarnya saudara Kalau untuk syarat dasarnya saja sudah tidak bisa Udah jangan ngomong yang lain sudah Stop saja dengar firman Tuhan Stop jadi orang Kristen Orang yang paling dasar saja Tidak bisa apalagi mau yang lain Haleluya Perikutnya saya bahas soal Lakukan perjalanan menuju Yerusalem Sorgawi Mari kita baca Lakukan perjalanan menuju Yerusalem Sorgawi Setiap orang ini dalam hidup Punya Tujuan Misalnya Sekolah Dari SD Tujuannya apa Lulus Selanjutnya SMP Selanjutnya SMA Selanjutnya Kalau ada kesempatan Perguruan tinggi Demikian juga waktu sedara bekerja Ada tujuannya apa Mencapai posisi yang baik atau mendapatkan gaji yang lumayan Ya dalam bidang pemerintahan Ya dalam bidang pemerintahan Orang ingin menjadi Kepala seksi Bahkan nanti kepala bagian Lalu Kepala dinas Lalu Kepala cabang Kan begitu Ada tujuan Nah sama saja Sebagai orang percaya Saudara ini juga harus punya tujuan Yang lebih Dari sekedar hal-hal secara Jasmani Saya ulangi Di samping selain jasmani Ada yang lebih penting Ada yang lebih penting Apa itu? Tujuan rohani saudara Apa tujuan rohani? Yerusalem Sorgawi Ayo kita katakan bersama Tujuan rohani saya adalah Yerusalem Sorgawi Dua tiga Tujuan rohani saya adalah Yerusalem Sorgawi Dan itu saya sebut sebagai Kota Allah Kalau saudara punya Kerinduan seperti ini Kerinduan supaya bisa mencapai tujuan Hidup rohani saudara yang kekal Karena Hidup jasmani ini Akhirnya kan mati Saudara ya Mau berapa lama Jadi presiden Mau berapa lama Jadi gubernur Mau berapa lama Jadi bos Kan satu kali juga mati Selesai jabatannya Tetapi tujuan rohani ini Sesuatu yang Kekal Kalau saudara punya kerinduan seperti itu Maka saudara akan Semangat Antusias Dalam menjalani hidup saudara Tidak masalah Tidak masalah dalam hidup saudara Sekarang ini Saudara mengalami Saat-saat yang sulit Untuk hidup jasmani saudara Tetapi hidup rohani saudara Saudara mesti Punya semangat Karena apa Disana adalah Kota Ala Yerusalem Sorgawi Ada rumah Yang bertuliskan nama saya Ada mahkota Yang menanti saya Ada jabatan Dalam kerajaan Seribu tahun damai Itu Itu saudara Yang membuat kita lalu Semangat Dalam menjalani Hidup ini Tidak mudah putus asa Tidak mudah Jatuh Jatuh Bangun lagi Karena kita tahu Ada Tuhan Yesus Yang selalu Menyertai kita Katakan haleluya Puji nama Tuhan Saya lihat dalam gambar itu Bapak Abraham Dia keluar dari Urkasdim Kota Tempat Dia dilahirkan Komunitasnya Keluarganya Semua ada disana Tetapi Dia berani Keluar dari Urkasdim Dan Dia mencari Tanah Air Sorgawi Dimana dituliskan Dalam firma Tuhan Yang dibangun Oleh Tangan Allah sendiri Itu Kemudian Bangsa Mesir Mereka keluar dari Tanah Mesir Enak gak di Mesir Enak Siapa bilang Mesir ini Gambaran dunia Dunia ini enak gak Enak Kesenangan dunia itu Sungguh sangat enak Saudara Buktinya Waktu mereka sudah keluar dari Mesir Enggak lama Mereka ngomel-ngomel Mereka bilang Di sana di Mesir itu Ada jintan Apa dan sebagainya Di sini kita cuma makan Mana 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 Tok Ya kan Tetapi Mereka keluar dari Mesir Untuk apa Untuk menuju Tanah Perjanjian Tanah Kanaan Kemerdekaan Buat mereka Sama Sekarang kita semua itu Sedang berjalan Saudara Sebagai orang beriman yang sejati Harus punya visi Bahwa saudara ini sedang berjalan Dari duniawi Menuju Sorgawi Mari kita perhatikan Gambar itu baik-baik Dalam perjalanan ini Ya Jalan yang lebar Yang enak Atau Kesenangan Kesenangan Daging Kesenangan dunia Akhirnya kemana saudara Saudara perhatikan disitu Akhirnya kepada api neraka Tetapi kalau Jalan menuju Tanah air Sorgawi itu Jalannya sempet Susah Artinya Saudara harus Berusaha Mematikan Keinginan Kesenangan Daging Kesenangan tubuh jasmani Tubuh jasmani Saudara pres Saudara kecilkan Kecilkan Sebaliknya tubuh rohani ini Saudara besarkan 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 iman saudara Penghiringan saudara Kesetiaan saudara Keseriusan saudara Baru saudara bisa mencapai Yerusalem Sorgawi Ibrani 11 ayat 16 A mengatakan Tetapi sekarang Mereka merindukan Tanah air yang lebih baik Yaitu Satu Tanah air Sorgawi Kiranya Ayat ini Boleh meresap dalam Ingatan Dan hidup saudara Sekarang Saya Merindukan Tanah air yang lebih baik Yaitu Satu Tanah air Sorgawi Kiranya Semua yang mendengarkan Berita firman ini Boleh ada dalam Pikiran mereka Hati mereka Saya Rindu Satu Tanah air Yang lebih Baik Dari tanah air Apapun di dunia ini Yaitu Tanah air Sorgawi Dimana Allah Sebagai kepala pemerintahannya Haleluya Puji Di nama Tuhan Mari Saya Ajak saudara Banget berdiri Kalau mau beruntut Itu lebih baik lagi Fuzikan Sebagai Ungkapan Dari hati saudara Kepada Bapak di surga Haleluya Yesus Sahabatku Kaulah Perlindunganku Yesus Kau Raja Ku Kota Benteng Hidupku Sekalipun Ku Berjalan Di dalam Lembah Yang Kelam Kelam Ku Tidak Tak Ku Sebab Kau Besertaku Ku Bersyukur Padamu Tuhan Sebab Kasih Setiamu Di Dalam Hidupku Anugramu Besar Bagiku Di Setiap Langkahku Ku Memujimu Haleluya Haleluya Yesus Sahabatku Kaulah Perlindunganku Yesus Yesus Kau Raja Ku Kota Benteng Hidupku Sekalipun Ku Berjalan Berjalan Di Dalam Lembah Yang Kelam Ku Tidak Takut Sebab Kau Besertaku Ku Bersyukur Padamu Tuhan Suap Kasih Setiamu Di Dalam Hidupku Anugramu Besar Bagiku Di Setiap Langkahku Ku Memujimu Ku Bersyukur Padamu Tuhan Semoga Sop Kasih Setiamu Sop Di Dalam Hidupku Anugramu Besar Bagiku Di Setiap Langkahku Ku Memujimu Mari Ucapkan Syukur Terima kasih Bapak Engkau masih memelihara hidup kami Dalam masa yang sulit seperti sekarang ini Engkau tidak pernah meninggalkan kami Sungguh kau Allah yang luar biasa Mari tinggal Tuhan yang kelimatnya yang jelas Kota benteng perlindungan Engkau penjaga pemelihara Engkau selalu menjaga hidup kami Sungguh kau Allah yang besar Tidak ada Allah yang seperti engkau Engkau Allah yang dasyat Raja data segala raja Mari bawa rohmu Oh ya rala wala lala He re le le I ra wala lala Ye re le 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 I di kiala para lala lala Oh re le le we re le Oh re le 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih Tuhan Engkau sungguh luar biasa Engkau Allah yang dasyat Engkau Raja yang perkasa Engkau Allah yang mulia Engkau Bapak kami Yang tidak pernah meninggalkan hidup kami Engkau senang saksa menjaga Dan memelihara hidup kami Terima kasih Bapak Haleluya Haleluya Bapak Kami sudah mendengarkan sebagian kebedaan firman Tuhan Biarlah hidup kami ini Dibentuk oleh firman Tuhan Supaya sesuai dengan standar Engkau Biarlah hidup kami ini boleh dibentuk Supaya kami bisa menjadi tiang-tiang Dalam gereja Tuhan Kami punya sifat yang keras Tidak mudah berubah Tidak mudah terpengaruh Tetapi mudah dibentuk Kami menjadi berkat dan kesaksian yang baik bagi banyak orang Terima kasih Bapak Biarlah kami mengusahakan diri kami Terus menerus Untuk meningkatkan Membesarkan Manusia rohani kami Terima kasih Bapak Terima kasih Mari kita angkat kedua tangan Kita Mengangkat wajah Kami percaya pada saat ini Tingkap-tingkap surga terbuka Engkau sedang memandang Kami dengan wajah kasihmu Dan mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan Dalam setiap aspek kehidupan kami Di saat-saat yang sulit seperti sekarang ini Hambamu berdoa Supaya mereka tetap punya iman yang teguh Karena engkau sebagai Bapak kami Tidak mungkin akan meninggalkan anak-anaknya Yang hidupnya benar Dan sesuai dengan kehendak firman Tuhan Tambahi kami kesehatan Tambahi kami kekuatan Jagai kehidupan kami Terima kasih Bapak Berkati setiap tangan yang akan memberikan Untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan Dengan hati kasih mereka memberi Sebaliknya surga akan memberkati Hidup mereka Setiap yang terlibat dalam pelayanan Perekaman ibadah ini Tuhan memberkati hidup mereka Setiap tangan yang memberikan Persembahan kudus sebagai tanda Ketakatan mereka Justru di saat-saat yang sulit Seperti sekarang ini Maka sebaiknya janji-janji Tuhan Yang ya dan amin Pasti akan digenapkan Dan direalisasikan dalam kehidupan mereka Terima kasih Bapak Kami serahkan hidup kami Sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Bapak di surga Segala puji syukur Hormat kemenan dan kuasa Kami tujukan dan kembalikan Dalam menamanya Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Setiap orang mengasihi Tuhan Mahir di dengan Amin Jangan lupa Segera ganti status W.A. Surat dengan link ibadah ini Supaya berita Injil Boleh makin tersebar Dan kalau saudara mau Mendengarkan lagi Saudara bisa Klik kembali Link Youtube ini Kapanpun Saudara mau Tetap jaga kesehatan Tetap semangat Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah mengikuti Ibadah online Gereja Kristus Jawaban Bagi saudara Yang ingin memberikan Persembahan Dapat mentransfer Ke rekening berikut Atau saudara Dapat mentransfer Dengan men-scan QR Code berikut ini Bagi saudara Yang ingin memberikan Persembahan Persepuluhan Dapat mentransfer Ke nomor rekening berikut Terima kasih atas Persembahan saudara Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah men-sangat Dapat mentransfer Terima kasih telah men-sangat 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 Terima kasih telah men-sangat